Selamat pagi anak-anak Iya, selamat pagi Apa kabarnya hari ini? Pastinya anak-anak luar biasa kabarnya Anak-anak sehat, tidak sakit ya Puji Tuhan itu semua berkat penyertaan Tuhan Nah, anak-anak bisa sehat, bisa segar Dan bisa masuk ke sekolah Lagi untuk belajar bersama, bermain bersama Nah, sekarang sebelum kita memulai aktivitas Kita akan mendengarkan renungan dulu, renungan singkat Namun sebelum itu kita mau berdoa Yuk, lipat tangan, tutup matanya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaanmu Engkau memberkati kami Dan Engkau sangat menyayangi kami Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam kuasa-Mu Engkau bimbing kami Engkau tuntun kami Agar kami bisa menjadi terang bagi sekitar kami Bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami Sekarang kami akan mendengarkan renungan singkat ya Tuhan Kiranya engkau menyertai Kiranya ayat firman Tuhan dapat masuk dan bertumbuh di dalam hati kami Dan berbuah bagi seluruh sekitar kami Bagi orang-orang yang kami sayangi Terima kasih Tuhan Hanya di dalam namamu kami berdoa Amin Oke, anak-anak Nah, sekarang Miss mau ajak kalian membuka Alkitabnya Alkitab kita kali ini rendungannya di kitab Yohanes Pasal 14 ayat ke-15 Nah, buka Alkitabnya Nah, disitu Miss akan membacakan ayat Alkitab kita ya Di Yohanes pasal 14 ayat 15 Miss bacakannya Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Nah, sekali lagi Miss baca Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Nah, Miss ulang lagi Miss bacanya Miss ganti Tuhan Sekali lagi Miss baca Jikalau kamu mengasihi Tuhan Kamu akan menuruti segala perintah Tuhan Nah, anak-anak Ayat ini jelas ya Sudah jelas Menjelaskan tentang Kita harus mengasihi Tuhan Nah, kalau kita mengasihi Tuhan Kita juga akan menuruti segala perintah Tuhan Segala perintah Tuhan Nah, perintah Tuhan itu apa? Ya, perintah Tuhan itu seperti Tidak boleh berbohong Tidak boleh mencuri Ya kan? Nah, anak-anak Tidak boleh berbohong Tidak boleh mencuri Kalau anak-anak berbohong dan mencuri Berarti anak-anak tidak mengasihi Tuhan Nah, kalau anak-anak punya kasih Kalau anak-anak mengasihi Tuhan Yesus Berarti anak-anak juga mengasihi sesama Anak-anak mengasihi orang tua Anak-anak sendiri Anak-anak mengasihi Menyayangi teman-teman Teman-teman anak-anak ya Di sekitarnya Nah Nah Ya Anak-anak Boleh kelahi? Boleh musuhan dengan temannya? Tidak boleh ya Nah Boleh bertengkar Tapi Tidak lama Setelah bertengkar Kamu harus memaafkan Memaafkan temannya Atau memaafkan orang yang Sedang bertengkar dengan kamu Saat itu ya Kamu memberikan pengampunan Pengampunan itu adalah bentuk Kamu mengasihi Orang itu Nah Nah-anak Sekian Rendungannya hari ini Nah Kita belajar Rendungan hari ini Yaitu untuk mengasihi Mengasihi Tuhan Dan mengasihi Sesama kita Nah Oke Miss akan ajak kamu Nyanyi Nyanyi lagu apa? Lagu Yesus sayang semua Bisa? Bisa Ayo Yesus sayang semua 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 Yesus sayang semua Sayang semua Sayang semua Sayang mama Sayang kakak Sayang adik Sayang kamu Dan saya Sayang semua Sekali lagi Sayang kamu Sayang kamu Sayang kamu Sayang kakak Sayang adik Sayang kamu Dan saya Sayang semua Iya Terima kasih Nah Anak-anak Sekian Rendungan hari ini Rendungannya sudah selesai Nah Kita akan tutup dalam doa Mari kita berdoa kembali Ayo Tuhan Yesus Terima kasih Atas penyertaanmu Terima kasih juga Atas cintamu Yang sangat luar biasa Terhadap kami Kami mau menyerahkan Segala sesuatunya Tuhan Kedalam kuasamu Engkau bimbing kami Engkau menyertai kami Ampuni segala dosa kami Dan engkau Menerima kami Layaknya Kami adalah anak-anakmu Ya Tuhan Karena engkau sangat Mengasihi kami Terima kasih Yesus Hanya di dalam namamu Kami telah berdoa Amin Oke Bye-bye Selamat belajar Sampai jumpa di video selanjutnya